Komplotan maling beraksi di toko es krim kawasan Jalan Raden Fatah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, tepatnya di dekat pertigaan Gopli. Satu unit motor Kawasaki KLX berwarna putih milik karyawan hilang di bawah kabur pelaku. Peristiwa yang terekam CCTV itu terjadi pada Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023, malam pukul 22.25 waktu Indonesia Barat saat korban sedang persiapan menutup toko. Dari rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah dua orang terlihat datang berboncengan menggunakan motor Honda Beat berwarna biru. Satu pelaku yang memakai topi kemudian menghampiri sepeda motor korban yang terparkir di depan toko es krim tersebut. Pelaku lainnya menunggu di motor sambil memantau situasi. Tak lama, pelaku berhasil menyalakan mesin motor korban dan langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Warga diimbau agar lebih berhati-hati saat memarkir kendaraan.